Pemangku adat pertegas Franky Batual sebagai Raja Petuanan Tagalisa Sejumlah kepala soa kembali menyatakan sikap atas kepastian Franky Batual sebagai Raja Petuanan Tagalisa karena telah memenuhi persyaratan serta ketentuan aturan adat yang berlaku. Penegasan ini disampaikan saat para kepala soa dan beberapa tokoh adat Petuanan Tagalisa bersama Raja Franky Batual melakukan ziarah kemakam Raja Petuanan Tagalisa yang pertama Isaac Talabudin Batual dan kediaman rumah Raja di Desa Waipoti, Kecematan Waplau, Kabupaten Buru pada hari Senin 3 Oktober 2022. Isaac Waikibo, Kepala Soa Waikibo menjelaskan secara hukum adat, Franky Batual telah sah sebagai Raja Petuanan Tagalisa setelah dilantik secara adat pada 25 Juli 2022. karena seluruh proses pelantikan adat dihadiri langsung oleh 7 Kepala Soa yang memiliki hak untuk menetapkan dan melantik Raja di Petuanan Tagalisa yakni Kepala Soa Waikibo, Soa Warhangan, Soa Fanabo, Soa Luhu, Soa Ureng, Soa Tifu dan Kepala Soa Waimehse Waikolo. Pada kesempatan yang sama, Jafar Warhangan, Kepala Soa Warhangan, Petuanan Tagalisa, mengatakan sesuai dengan kesepakatan 7 pemangku adat di Petuanan Tagalisa menyepakati untuk mengangkat Franky Batual sebagai Raja Adat Petuanan Tagalisa. Karena dari hasil kesepakatan 7 pemangku adat di Petuanan Tagalisa punya kesepakatan untuk mengangkat saudara Franky Batual sebagai Raja Petuanan Tagalisa. Dan itu sah! Sementara itu, Saitu Warhangan, Kepala Kawasan Vena Warhangan, Petuanan Tagalisa, mengatakan sesuai aturan adat yang berlaku, maka yang berhak menetapkan Raja adalah 7 Boba Topito atau Kepala Soa, dan dengan demikian, maka sesuai kesepakatan yang telah dibuat, penetapan Franky Batual sebagai Raja Petuanan Tagalisa adalah sah. Berhak untuk menetapkan sebuah Raja adalah 7 Boba Topito yang ada di dalam sini. Dan ini mereka melakukan keputusan bersama. Dan kalau sudah terjadi keputusan bersama, itu merupakan sebuah persoalan yang sah. Itu merupakan salah satu kepsaan yang sah menurut hukum dan aturan-aturan adat yang berlaku di Petuanan Tagalisa.